Warga kota, dalam rangka memperingati hari Kartini, kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh wanita inspiratif, yaitu Ibu Yuliana Sagala, Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasar. Seperti apa sosoknya? Mari kita saksikan. Menjadi ibu dan wanita pekerja seperti saya merupakan anugerah yang diberikan Tuhan, yang menurut saya wanita itu tidak hanya dinilai dari segi fisiknya saja, melainkan dituntut memiliki kualitas diri agar kompetitif, sehingga setiap wanita yang ingin sukses, baik dalam karir dan dalam kehidupan, harus mempunyai karakter yang kuat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kalau kiat-kiat yang saya dapat sampaikan kepada perempuan-perempuan di Indonesia, mungkin kita harus tahu kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Ini merupakan dasar yang paling penting agar kita bisa maju dan berkembang dalam karir atau jabatan kita. Selalu menunjukkan apa yang bisa kita lakukan dan belajar lagi apa yang harus kita kuasai. Kemudian kita harus berusaha meluangkan waktu untuk mempelajari hal baru, baik untuk perkembangan diri maupun berguna untuk pekerjaan kita masing-masing. Kemudian juga menunjukkan profesionalitas kita, terus kemudian yang paling penting kalau menurut saya adalah kita itu harus selalu bersyukur, karena sikap bersyukur itu membantu kita untuk fokus pada nilai positif pekerjaan atau jabatan yang akan ditambah. Suka duka saya sebagai seorang perempuan yang memimpin institusi penegakan hukum dalam hal ini mungkin kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas saya sebagai jaksa, jaksa itu adalah suatu pilihan bagi saya yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Antara pekerjaan dan keluarga harus berjalan bersama-sama. Sebagai penegak hukum, banyak sekali perkara-perkara yang akan kita tangani, bermaksud saat ini di Denpasar sendiri, perkara-perkara tersebut harus ditangani dan harus segera juga diselesaikan. Karena perempuan adalah sosok multitasking menurut saya, hal ini tidak dipunyai oleh kaum laki-laki, di mana sebagai seorang perempuan yang multitasking, perempuan itu telah meninggalkan sejenak kodratnya sebagai istri dan ibu rumah tangga untuk bekerja di luar. Karena hal tersebut, karena saya sudah meninggalkan keluarga, otomatis saya harus membayar dengan prestasi saya, karena ketika saya sebagai seorang perempuan memilih untuk bekerja sebagai jaksa, disitulah peran ganda saya itu dimulai. Di mana saya harus sebagai seorang ibu, memanajer di rumah tangga saya, kemudian saya sebagai di satu sisi, di kantor saya harus bekerja sebagai seorang pemimpin. Untuk dukanya, mungkin ada hati yang sedih, di sisi saya itu ada hati yang sedih, ketika saya itu harus meninggalkan keluarga dan anak-anak. Tapi karena itulah yang membuat saya itu kuat, saya melihat ada pengorbanan mereka yang saya tinggali, sehingga pengorbanan mereka itu membuat semangat saya, agar saya bisa membuat bangga mereka, dan bisa memberikan yang terbaik untuk institusi saya, terutama untuk Tuhan. Sebagai penegak hukum, banyak sekali perkara-perkara yang ditangani, termasuk saat ini di Denpasar, perkara-perkara baik perkara pidu maupun perkara pipsus itu, harus saya tangani dan segera diselesaikan. Kinerja jaksa menuntut pengorbanan waktu, tempat kerja yang berbeda-beda. Baik jaksa laki-laki dan perempuan di kejaksaan mempunyai hal yang sama, perempuan juga harus siap dipindah, untuk pindah jauh dari keluarga. Jadi laki-laki dan perempuan, selama dalam perjalanan karir jaksa, tidak lepas dari seleksi, yang gunanya untuk perbaikan kualitas penegakan hukum. Seleksi untuk memilih yang terbaik. Jadi menurut saya, di kejaksaan emansipasi wanita sudah berjalan dengan baik, dilihat dengan banyaknya jabatan struktural, yang diimban oleh perempuan. Seperti di Danpasar sendiri, di kejaksaan negerinya, kita punya sembilan kejaksaan negeri, ada lima kajari perempuan, empat laki-laki. Jadi emansipasi memang sudah berjalan di kejaksaan. Menurut saya, menjadi jaksa itu bukan sekedar status. Jaksa itu adalah sebuah fungsi yang menuntut profesionalitas kerja. Dalam memutuskan suatu masalah, sebagai perempuan biasanya lebih menutamakan dengan hati nurani. Maka diperlukan kehati-hatian dalam menuntut suatu perkara, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan tuntutan, atau akhirnya itu dapat merugikan korban. Sekarang wanita itu bisa setara dengan pria dalam bidang apapun. Bahkan di dalam jajaran kejaksaan, jumlah jaksa wanita juga nilainya cukup signifikan. Untuk tantangan terbesar adalah ancaman keselamatan diri kita sendiri pada saat melakukan tuntutan kepada terdakwa. Misalnya kayak tuntutan mati, atau tuntutan yang tinggi-tinggi, kita tuh kadang-kadang ada ancaman-ancaman kepada kita. Jadi mungkin tantangannya itu cuma sekedar itu aja. Nah menurut saya, selama perempuan itu mau bekerja keras, berkomitmen, dan memiliki semangat juang yang tinggi, bersama Tuhan semua itu pasti bisa kita jalanin. Wanita yang berhasil mampu menyeimbangkan antara kepentingan suami dan anak-anak kita dan karir kita di kantor. Saya bisa jadi seperti sekarang ini, Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasar, bukan karena diri saya sendiri. Menurut saya ada Tuhan yang merupakan kekuatan saya. Ada doa ibu bapak saya, doa mertua saya yang tidak pernah bosan mendukung saya. Ada suami dan anak-anak dan keluarga yang mendorong saya untuk terus maju menjadi seperti sekarang ini. Sebagai seorang ibu, perempuan merupakan sosok penting dan paling dekat dengan keluarga. Perempuan merupakan pendidik atau guru di rumah yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita itu adalah kelanjutannya adalah generasi penerus bangsa. Menurut saya, pendidikan itu dimulai dari rumah. Pendidikan di rumah itu merupakan pendidikan anak yang awal untuk menentukan karakter anak selanjutnya. Saya mengharapkan bagi perempuan yang bekerja, apapun pekerjaan kita, kita harus bekerja secara tulus. Saya selalu ingat dengan pesan atasan saya yang sudah pensiun sekarang, dia pernah berkata, yang mencatat kinerja kita itu ada empat, yaitu Tuhan, lingkungan kita, bawahan kita, dan atasan kita. Catatan mereka itu, yang empat itu yang akan mempengaruhi jalan kehidupan kita selanjutnya. Dengan kebawaan yang kuat, serta dukungan dari semua pihak, semoga saya selaku perempuan Indonesia yang saat ini sedang bekerja, bisa mewujudkan Kejaksaan Negeri Denpasar khususnya sebagai lembaga penegakan hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akutabilitas. Serta saya memohon agar mendukung saya menjadikan Kejari Denpasar sebagai jaksa sahabat masyarakat untuk dapat memberikan layanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat yang berlandaskan keadilan dan kebenaran di kota kita tercinta ini, kota Denpasar.